Saya percaya anak muda tuh gak apatis, peduli sebenernya, kepo udah pasti gitu kan. Ya jangan golput pas pilek gitu loh, pilpresnya udah dipilih, pileknya dikosongin gak juga ya. Pakar pokoknya udah bilang kita bisa jadi bukan hanya top 10, kita juga udah masuk ke bukan G8 lagi, G5 gitu loh. Ya namanya juga netizen suka nyinyir, ngapain sih Pak Prabowo maju, maksudnya udah berkali-kali kalah gak capek apa gak menyerah. Oh yang ngebut itu bukan dia yang ngebut kita. Kita justru jangan dengan adanya kegagalan terus ya udah lu orang yang gagal. Pesan apa yang kita berikan pada anak muda? Pak Prabowo ini kan lu latar belakangnya meliter, sekarang kok bisa Kiowo bisa gemes-gemes, katanya ada yang pengen cubit-tipinya Pak Prabowo karena gemes gitu. Kalau kalian golput, kalau kalian memilih untuk cuci tangan, ya artinya kalian cuci tangan terhadap masa depan bangsa ini. Kalian gak terlibat, kalian gak jadi bagian dari sejarah Indonesia untuk kedepannya. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo Medkom, obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Tewe Filosifan, yang akan menemani sesi Kepo kali ini. Nah, sesi kali ini agak spesial nih Sobat Medkom, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Ketua Umum Tidar Tunas Indonesia Raya, yaitu Rahayu Saraswati. Kita akan ngobrolin banyak hal, mulai dari perspektif Rahayu soal anak muda, hingga posisi capres dan juga cawapres yang akan diusung oleh Gerindra. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Oke Sobat Medkom, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Sara, terima kasih Mbak Sara di tengah kesibukannya meluangkan waktu nih buat ketemu sama Sobat Medkom. Nah Mbak Sara, saya mau nanya nih soal pemilu, kan dari KPU dan Mbak Waslu sudah bilang bahwa mayoritas pemilih di 2024 adalah anak muda, jumlahnya mencapai 107 juta orang. Nah Mbak Sara sendiri melihat ini seperti apa? Apakah ini menjadi sebuah peluang atau justru tantangan nih untuk meraih suara dari khususnya dari anak muda? Dua-duanya, langsung aja itu memang clear, itu gampang ya. Karena gini Teo, kalau misalkan kita ngeliat dari segi data, itu seharusnya menjadi pemicu buat kita sebagai anak muda. Kenapa? Karena seringkali kalau misalkan kita bicara tentang politik dengan anak muda, adanya kan nyalahin sistem, nyalahin kondisi, ya gimana karena pemimpinnya kayak gini-gini, gimana karena birokrasinya kayak gini-gini, gini-gini. Karena kita sekarang adalah porsi yang cukup besar gitu ya, 107 juta itu gak kecil, itu lebih besar dari beberapa negara di dunia ini gitu ya. Nah itu seharusnya menjadi wake up call buat kita sebagai anak muda, gak ada alasan lagi bro gitu loh, untuk yang akan datang ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena dengan jumlah tersebut artinya kita punya andil yang sangat besar, tapi juga kekuasaan, power, ya kan? Tapi kalau great power ya artinya responsibilitinya juga ada, tanggung jawabnya juga ada, udah kayak Spiderman aja gitu ya. Walaupun sebenarnya quote itu sudah ada sebelum Spiderman gitu ya, tapi bener banget gitu bahwa dengan kekuasaan itu, dengan jumlah yang besar itu artinya kita juga punya tanggung jawab. Kenapa aku bilang itu dua-duanya, tantangan dua-duanya, tantangan buat kita karena kita harus bisa sadar itu, kita sebagai bagian dari anak muda harus membangunkan anak muda yang lainnya. Dan jadi tantangan juga untuk penyelenggara, partai politik maupun pemerintah, karena generasi ini, gen Z milenial, justru adalah bagian yang bisa dikatakan apatisme dan golputnya tinggi. Nah cuman kemarin sempat saya bilang bahwa, saya percaya anak muda tuh gak apatis, peduli sebenarnya, kepo udah pasti gitu kan? Secara yang hot issue itu kan biasanya kalau di media gitu kan, pasti politik salah satu hot issue. Jadi sebenarnya bukan karena mereka gak mau tahu, bukan karena mereka gak peduli, tapi karena frustrasi. Aku yakinnya itu, frustrasi karena aduh kok gak relevan sih, kok gak sesuai dengan harapan sih, gitu kan? Nah itu yang istilahnya kita sebagai anak muda harus tahu, dengan adanya tanggung jawab itu, ya artinya kita juga harus riset dan belajar lah. Jangan cuman menerima kondisi dan keadaan dan terus abis itu cuci tangan, istilahnya kayak gitu. Oke, nah itu kan secara garis umum data soal 107 juta. Nah sekarang saya mau masuk ke soal Gerindra nih, kan Mbak Sar ini adalah Ketua Umum TIDAR. Pusat langsung ya dia ya, gak basah-basih. Tunas Indonesia Raya nih. Nah kalau boleh aku sharing sedikit, aku sempat lihat salah satu cuplikan dari Mbak Sara. Ada waktu sambutan mungkin, tapi dari situ aku tangkap dua poin yang menarik. Yang pertama bahwa TIDAR gak hanya fokus pada situasi di masa depan, tapi juga masa kini. Nah menurutku menarik karena biasanya politikus atau partai politik biasanya fokus kita akan menjawab tantangan di masa depan, kita harus siap menghadapi tantangan di depan mata. Tapi lupa bahwa tantangan di depan mata itu bisa diselesaikan dengan kita mempersiapkan sejak saat ini. Dan yang kedua adalah poin yang menarik yang aku quote itu adalah Mbak Sara bilang bahwa tidak melihat anak muda sebagai objek tapi subjek. Nah ini juga menarik nih karena mungkin aja ada politikus dan juga partai politik yang menganggap anak muda ini cuma objek yang harus direbut suaranya. Tapi setelah itu yaudah di, yaudah you, yaudah you move away gitu. Selesai, bye. Iya. Nah pertanyaanku adalah sebenarnya apa yang ingin dibawa, semangat apa yang ingin dibawa oleh TIDAR khususnya dari perspektif anak muda ini Mbak Sara? Jadi betul banget dan itu selalu aku udah kayak kaset rusak, sorry ya kalau misalkan udah denger terus ngomongnya yang sama gitu. Tapi bener banget gitu karena terlalu sering aku hadir di acara-acara gitu ya jadi panel lah, jadi pembicara narsum. Ada aja gitu tokoh yang pasti ngomongnya anak muda adalah masa depan bangsa ini gitu. Tapi halo bro dengan angka yang, kita ini 50, lebih dari 50% loh. Kita ini 52-53% populasi saat ini, kita gak bicara masa depan, kita gak bicara 2014, sorry 2045 tok ya Indonesia emas. Kita bicara sekarang, saat ini kita udah mayoritas dari bangsa ini artinya kita bukan hanya pemilik masa depan. Nah itu yang aku selalu bilang, kita pemilik masa kini. Dan keputusan hari ini kita harusnya punya seat at the table, kita harusnya punya kursi di meja pengambilan keputusan gitu kan. Nah gak berarti kita harusnya menjadi head of the table, enggak. Tapi minimal cukup dong dengan 53% ada berapa persen sih yang hadir di meja itu yang mewakili suara kita gitu loh. Yang artinya harus memahami kondisi kita, apa sih yang, itu juga maksudnya kenapa ngomong tentang kursi di meja itu, itu juga yang aku maksud dengan subyek bukan obyek. Persis banget yang tadi, bahwa kalau misalkan kita bicara dari perspektif para pimpinan dan partai politik gitu ya. Dan partai politik itu kita ngomong apa adanya, kita belak-belakan aja bahwa tujuan, ya kan demokrasi saat ini. Karena kalau kita ngomong tentang politik, demokrasi, let's be fair. Itu idealnya oleh para filsuf dan filosofer gitu yang memikirkan tentang demokrasi dan you know, demokrasi kan dulu kan dari Yunani. Yunani, betul. Bo, ini udah lebih dari 2000 tahun nih bicara demokrasi. Seharusnya kan untuk sistem yang dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Untuk memastikan kesejahteraan rakyat, apapun bentuknya itu. Nah demokrasi itu sistemnya beda-beda, tapi intinya sekarang di jaman modern, bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan untuk bisa menginfluensi bagaimana bangsa ini dijalankan untuk mencapai mudah-mudahan kesejahteraan rakyat gitu ya. Nah artinya apa? Suara. Betul. At the end of the day, berapa suara yang bisa didapatkan? Nah itu yang dimaksud dengan kita dijadikan obyek. Gak cuman anak muda, perempuan adalah obyek, ya kan? Pokoknya masyarakat, oh dikelompokkan, demografinya dilihat, oh ini adalah pengusaha, ini adalah buruh, ini adalah petani, ini adalah nelayan, ini adalah perempuan, ini adalah pemula, ya kan? Jangan cuman melihat kita sebagai obyek yang oke, itu adalah kelompok yang harus kita dapatkan. Tapi kalau gak ngerti, omong kosong. Nah the only way kita sebenarnya seharusnya kita sebagai anak muda menerima adalah kalau kita punya perwakilan, perwakilan artinya bukan hanya mereka yang oh gue ngerti maksud lo apa. Enggak, tapi adalah memang bener-bener anak muda yang subyek, yang hadir sebagai figur di situ yang kita nyatakan, gue mau untuk dia mengwakilin gue. Artinya apa? Ya jangan golput pas pilek gitu loh, pilpresnya udah dipilih, pileknya dikosongin, gak juga. Ya sama aja bohong ya. Oke, nah berarti kehadiran TIDAR, apakah untuk menjawab itu Mbak Sara? Itu bener banget, jadi TIDAR ini gak cuman sekedar sayap partai biasa, kita ini sayap partai, sayap kepemudaan khususnya, karena untuk menjadi pengurus kader maksimal 35 tahun. Oke, di kita tuh ADART jelas, kita bahkan punya ADART sendiri, dan kita itu kongres dan musda, bukan penunjukan langsung. Oh asyik. Nah beda banget dari sayap kemudahan yang lain yang semuanya pokoknya harus dari atas, kalau dari kita, kita membangun, kenapa kita mau menciptakan calon-calon pemimpin? Kita, it is a leadership academy, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan artinya, ya kita harus menciptakan calon-calon pemimpin dan wakil rakyat. Masih jadi PR sih, jujur ya PR banget, karena pemudanya mungkin punya semangat, belum tentu dia siap secara keseluruhan untuk maju sebagai wakil rakyat. Dengan sistem pemilu yang terbuka, artinya winner takes all, yang dimana ya siapa yang punya banyak duit, ya dia yang terpilih. Kadang-kadang kayak gitu, gitu loh. Beda dengan kalau misalkan sistem tertutup, ya plus dan minusnya tuh ada. Pasti ya, selalu ada plus dan minus ya. Ya, namanya juga sistem politik, makanya kalau kita ngomong dengan para pakar gitu ya, yang memang mendalami sistem politik di dunia, bukan hanya Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini bisa secara hybrid, gitu kan. Ya gitu lah, pokoknya kalau udah masuk ke situ, bisa berapa SKS nih kita nggak selesai. Nggak cukup setengah jam nih sobat naso. Ini soalnya waktunya gue udah dibilang nih, dibatesin gitu. Oke, nah Mbak Sarah, kita masuk ke menu utama nih dari hari ini. Tadi cuma, tadi baru ini ya, baru appetizer ya? Baru appetizer doang, baru garlic bread, baru buat... Garlic bread masuknya appetizer buat dia, oke. Oke, nah menu utama kita soal peel press tentunya. Oke, siap. Bicara 2024, kerasanya magnet utamanya adalah peel press. Meskipun peel like juga penting, kayak kata Mbak Sarah, jangan cuma fokus di peel press tapi waktu peel like nggak ada yang milih, itu kan sayang banget gitu. Banget, banget. Nah, tapi soal peel press ini menjadi satu topik yang sangat menarik nih, bahkan pemilunya aja belum berlangsung, coblasnya belum langsung tapi kerameannya udah terjadi di sekarang, khususnya di dunia maya. Nah, yang ingin kutanyakan adalah secara garis umum dulu nih, menurut Mbak Sarah, di 2024 nanti calon presiden atau calon pemimpin apa sih sebenernya yang dibutuhkan Indonesia? Indonesia dan khususnya juga anak muda ya, dua hal, tapi sebenernya hal yang sama juga karena sekali lagi kita adalah mayoritas populasi saat ini. Tentunya kalau misalkan tahu saya di mana, ya punya pilihan ya, tapi coba saya taruhnya dengan cara senetral mungkin. Pertama, kita udah melalui masa-masa yang cukup sulit di beberapa tahun belakangan ini. Seharusnya anak-anak muda Indonesia sekarang nggak ada alasan untuk mengira bahwa, oh Indonesia pokoknya cuma butuh Indonesia aja. No. Kita harusnya dengan apalagi G20 tahun lalu, ASEAN tahun ini, punya kesadaran bahwa Indonesia ini sangat juga bisa, bisa dan sangat terpengaruh dengan kondisi yang terjadi di luar dari Indonesia. Artinya apa? Kita perlu pemimpin yang sangat memahami diplomasi global, kita harus memiliki pemimpin yang memahami kekuatan dan kelemahan Indonesia. Bagaimana untuk bicara dengan negara A dibanding dengan bicara dengan negara B, itu yang dimaksud dengan diplomasi global. Itu kenapa G20, ASEAN itu sangat penting. Apalagi para pakar, pakar pertahanan dunia itu sudah menyatakan ini ada kejadian-kejadian yang sebenarnya sudah bisa diprediksi. Dan itu bukan berarti kitanya istilahnya pesimis atau kitanya mendoakan hal yang terburuk terjadi, tidak. Tapi saya itu belajar dari almarhum opa saya ya, Prof. Dr. Sumitro Joyhadi Kusumo. Beliau selalu mengatakan, hope for the best, prepare for the worst. Berharaplah untuk hal yang terbaik, tetapi juga jangan sampai kamu nggak siap untuk hal yang terburuk. Kalau kita main catur, kalau kita menjadi pemimpin bangsa, harus memikirkan alternatif B, C, D, E sampai Z kalau perlu gitu kan. Dan pasti ya kita juga melihat lah ya, ini terutama yang suka nonton Netflix gitu ya. Kan ada film-film yang istilahnya mencontohkan, apa yang terjadi kalau White House down? Gitu kan, apa sih yang terjadi kalau ini terjadi, kan mereka harus sudah punya backup plan atau istilahnya gimana caranya untuk berarti siapa yang harus diselamatkan blablabla. Ini adalah, ini pemimpin yang kita perlukan tuh udah memikirkan alternatif B, C, D, E, F, G sampai istilahnya worst case scenario seperti apa. Dan pakar-pakar dunia yang melihat kondisi sudah tahu bahwa ini ada kemungkinan besar, ada perang yang akan terjadi di antara dua kekuatan besar dunia. Pemimpin yang berikutnya harus sudah siap dengan kondisi itu, gitu loh. Even if itu nggak terjadi, tapi kan amit-amit jabang baik kalau itu terjadi, kita harus sudah siap. Pemimpin yang seperti itu yang menurut saya, dan juga tentunya memahami ekonomi, ekonomi dalam arti memahami Indonesia ini, again, apa sih yang harus kita naikkan, apa sih yang harus kita pertahankan, apa sih yang harus menjadi kekuatan kita, apa sih yang sudah menjadi kekuatan kita yang harus kita pertahankan dan harus kita menjadi, ya kita kembangkan terus. Jadi hal-hal yang, ini juga terakhir, yang hal-hal yang baik yang sudah dijalankan dari pemerintahan Joko Widodo, itu pun juga harus bisa kita lanjutkan. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki, ya ayo kita perbaiki, hal-hal yang belum ada, ayo kita adakan. Dan saya rasa itu secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah berarti kan sebenarnya pemimpin berikutnya kata Mbak Sarah tadi juga harus prepare for the worst juga ya? Harus. Tapi kalau misalnya ditanya nih ke Mbak Sarah, kita tahu dalam pemerintahan pasti ada banyak sektor, ada sektor ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan, dan lain-lain. Kalau misalnya nih, disuruh memilih satu prioritas, sektor apa yang menjadi prioritas untuk pemimpin selanjutnya Mbak Sarah? Ada nggak menurut Mbak Sarah? Tentu ada banyak, tapi kalau prioritas. Ini soalnya apa, bisa dua arah, bisa dijawab secara objektif, bisa dijawab secara subjektif gitu. Subjektifnya maksudnya juga karena saya juga punya bidang-bidang yang saya sangat tekuni gitu ya. Berkaitan dengan perempuan dan anak, sosial, berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi, kalau ditanya kepada saya gitu ya, saya pasti langsung berpikir dua yang nggak bisa terlepas. Saling terhubung ya? Terhubung soalnya, terhubung banget gitu. Nggak bisa cuma satu sisi. Kalau dulu kan istilahnya oke infrastruktur-infrastruktur gitu kan. Kalau bagi saya, ekonomi dan SDM. Oh, kenapa Mbak Sarah? Ekonomi karena itu berkaitan dengan semua sektor sebenarnya, ya kan? Nggak bisa dong dibilang istilahnya, pangan nggak ada kaitannya sama ekonomi. Energi nggak ada kaitannya sama ekonomi. Semua butuh duit. Mau nggak mau ya? Infrastruktur juga butuh duit. Benar, semuanya butuh duit. Semuanya, jadi, tapi maksudnya ekonomi, kekuatan ekonomi, bahkan energi pun juga bicara tentang bagaimana kita memperkuat ekonomi kita. Bicara tentang pertanian juga bagaimana memperkuat ekonomi kita. Ketahanan pangan kita, itu semua yang berkaitan dengan ekonomi kita gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya kan? Kalau Trisakti Bung Karno kan juga menyatakan gitu loh, kita berdaulat secara, apa namanya, ekonomi. Kita berdiri di atas kaki sendiri, maaf, berdaulat secara politik, berkepribadian budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri untuk bidang ekonomi. Nah jadi, ekonomi udah pasti, dan yang terakhir SDM, yang dimana, ya mohon maaf nih, kita ngebangun ekonominya pakai apa? Betul, betul. Gak mungkin cuman 1% yang menjalankan ekonominya, kita sangat harus, apalagi kita sekarang udah negara menengah, ya kan? Bukan hanya perkembang yang dibawa lagi, tapi kita udah masuk ke, ini banyak pakar pokoknya udah bilang kita bisa jadi bukan hanya top 10. Kita juga udah masuk ke, bukan G8 lagi, G5 gitu loh, ya kan? Karena apa? Karena kita punya SDM-nya, tapi kalau SDM-nya stunting gak kita atasi. Pendidikan sistemnya gak kita perbaiki, yang tadinya kita cuman menghafal, harusnya critical thinking yang bener-bener di, ya jadi, kan berapa SKS nih? Ya itu dulu lah ya, tapi maksudnya dua itu yang menurut aku, ekonomi dan SDM. Oke, nah kembali ke soal Pak Prabowo nih, jadikan Gerindra sudah mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Nah rekam jejaknya Pak Prabowo ini sebenarnya menurutku cukup hebat ya, karena sudah berapa kali istilahnya mungkin belum beruntung di kancapil pres, tapi gak membuat Pak Prabowo patah arang dan terus maju nih. Tapi di satu sisi kita tahu, ya namanya juga netizen suka nyinyir, ngapain sih Pak Prabowo maju, maksudnya udah berkali-kali kalah, gak capek apa gak menyerah. Nah sebenarnya kalau lo boleh tahu, itu pertanyaan favoritku sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang dicari Pak Prabowo gitu, kok gak menyerah gitu? Apakah karena berkaitan dengan latar belakang militer yang tangguh dengan sifat militer atau seperti apa, Mbak Sara? Itu semuanya sih sebenarnya berkaitan. Kenapa itu jadi pertanyaan favorit? Ada soalnya yang pernah nyanya, in other words ya. Mbak kenapa sih Pak Prabowo ngebet banget untuk jadi presiden? Itu pernah tuh di ini, aku jawabannya simpel, oh yang ngebet itu bukan dia yang ngebet kita. Karena jujur kalau dianya mau relax, ngapain dia maju lagi? Iya bener. Dia itu bukan dia yang minta, itu bahkan secara sistem kita, Gerindra sebagai partai, kedua terbesar di Indonesia. Itu ada sistemnya kan, kita mewakili cukup gede loh gitu di bangsa ini gitu kan. Dan dari Sabang sampai Papua, semuanya menyatakan ingin mengajukan beliau sebagai capres. Gak mungkin dong beliau istilahnya ini udah kompak semua. Terus dia bilang, ah lu gak gak gak, ayo balik lagi. Milih yang lain kan ya, dan dia itu tipe yang kalau memang ada yang meminta dia, dan beliau merasa bahwa ada sesuatu yang masih beliau bisa berikan untuk bangsa ini. Dia tuh dari kecil, ini yang, ya ini privilege sebagai keluarga ya. Gue tau banget bahwa dia tuh, dia paling senang, saat dia tuh bisa mengabdi untuk bangsa. Gak ada hal lain, mau itu naik kuda, mau itu baca buku. Dia merasa paling semangat, paling fulfilled, paling merasa apa ya, bermanfaat saat dia tuh bisa berbakti untuk bangsa dan negara. Jadi pada saat dia diminta, ya itu adalah panggilan buat dia. Dia merasa itu panggilan. Dan mohon maaf nih untuk tokoh-tokoh yang nyinyir, yang bilangnya, udahlah nyerah aja, toh juga udah berkali-kali kalah. Pesen apa sih yang diberikan kepada anak-anak muda, seperti itu? Thomas Edison 2774 kali sebelum dia akhirnya berhasil dengan penemuan dia. Kalau dia gak berhasil, berapa tahun kita menunggu untuk punya listrik gitu ya. Apakah pada saat touring, berkali-kali dia gagal, terus Nazi yang ada yang menang, gitu loh. Ya, bahaya. Ya kan? So, kita justru jangan dengan adanya kegagalan, terus yaudah lu orang yang gagal. Pesan apa yang kita berikan kepada anak muda? Seharusnya, kalau misalkan ada yang masih mau berbakti untuk bangsa dan negara, dan dia punya kemampuan, Mbok Ias persilahkan, tinggal yaudah, apa ide lo? Ide gue ini. Dan aduh gagasan, itu yang dimaksud. Dan anak muda gue yakin udah gak, udah gak inilah, maaf ya, udah gara-gara ngomongin anak gue jadi gue dan lu. Ah, saya yakin. Anak muda udah gak kemakan lah dengan hal seperti itu. Oke, nah, aku juga baru tahu pendengaran, dari penjelasan Mbak Sarah, bahwa ternyata Pak Prabowo tuh senang untuk justru meng-up dia. Dan kayaknya mungkin karena semangat itu... Dia bisa milih loh kuliahnya, universitas tuh di luar negeri, dia diterima kok di beberapa. Tapi dia memang mimpinya masuk akmil waktu itu, mau digamanin lagi, mau digimanain lagi. Ini, ya anyway. Lanjut-lanjut. Dan kayaknya karena semangat itu yang membuat Pak Prabowo tetap, apa ya, tetap fresh, tetap seger, bahkan saat sekarang menjabat sebagai menhan kan. Nah, tapi kalau juga melihat rekam jejak Pak Prabowo ya, kalau di film-film kita sebut karakter development-nya. Kayaknya ada perubahan signifikan gitu dari Pak Prabowo. Kayaknya memang student kom kayak gini nih. Nah, kalau kita ingat, mungkin Sobat Medcom juga masih ingat, waktu 2014 dan juga 2019, pembawaan Pak Prabowo tuh kan, kalau boleh dibilang berapi-api ya, penuh semangat, harus tek-tek-tek-tek. Tapi, kita lihat Pak Prabowo ke belakang, sekarang jadi relatif lebih adem, lebih kalem, lebih santai gitu. Santuy. Nah, salah satunya juga yang aku ingat itu adalah, salah satu postingan Pak Prabowo di Instagram-nya, yang beliau pakai hoodie Spartai. Dan itu kan rame banget, Mbak Sarah. Ada yang bilang kiowo saking lucunya itu kan. Ini gak tau kenapa, tapi ini serius, baru kemarin gue dengar dari orang juga yang ngomong, tentang hoodie-nya nih. Aku langsung, ada sesuatu ini yang, oke siap, ditampung. Nah, itu dia. Karena postingan itu rame, karena menganggap, Pak Prabowo ini kan latar belakangnya militer. Sekarang kok bisa kiowo, bisa gemes-gemes, katanya ada yang pengen cubit-tipinya Pak Prabowo, karena gemes gitu. Nah, pertanyaanku adalah, apakah ini memang, apa ya, Pak Prabowo lebih semakin dewasa, atau memang ini, dalam tanda petik, trik untuk meraih simpati, dan juga perhatian anak muda nih. Soalnya itu rame banget loh, Pak Saran, kia Allah lucu banget. Ini makanya agak kaget ya, kita aja juga gak mikirin. Kalau kita mikirin, udah pasti diarahin dari dulu gitu ya. Gak, tapi sebenar. Satu, semua yang kenal beliau, dari dulu kita udah sampaikan, ini kita ulangin lagi. Beliau tuh orang yang paling gak bisa diarahin. Apalagi kalau berkaitan dengan, mohon maaf, pencitraan. Bukan hanya paling anti, emang gak bisa? Emang bisa, oke. Disuruh istilahnya senyum, pas di sini gitu. Adanya langsung, hah? Langsung ilfil gitu. Pokoknya, no, 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 no. Harus dibuat santai buat dia gitu loh, maksudnya. Kenapa dia emang kelihatan santai sekarang? Karena, mohon maaf bro, realistically speaking, di waktu-waktu sebelumnya, kita tuh oposisi. Pembawahannya udah pasti berbeda lah, dan apa yang kita sampaikan itu kan pasti dengan semangat oposisi. Betul. Sorry to say nih, mohon maaf nih kepada teman-teman yang di PD perjuangan juga nih, kalian pun juga pada saat menjadi oposisi juga berapi-api. Iya, iya. Itu benar-benar. Betul, betul. Jadi, realistically sebagai oposisi pasti biasanya tuh berapi-api. Ya kan, itu just psychologically thinking ya, objectively thinking, psychologically, kalau sebagai oposisi, lebih seperti itu. Sekarang kan kita kayak ground zero gitu ya. Dan beliau tuh lebih santai karena apa? Karena kembali lagi, ini beliau maju pun juga dari awal bukan untuk dirinya. Bukan berarti beliau juga gak berapi-api loh, masih ada api-apinya. Cuman penyampaiannya yang mungkin sedikit berbeda. Dan momen-momennya pun juga pasti, kalau dia lagi ketemu sama kader-kadernya dia, berapi-apinya masih ada gitu kan. Karena dia kan harus kasih semangat lah. Kitanya kalau misalkan gak disemangatin, kadang-kadang juga loyo gitu kan. Aduh, kok ke maraton kan istilahnya. Udah di kilometer keberapa harus kasih semangat lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk keluar ya, dia memang udah penyampaian, udah apa ya, dan dia juga suka bilang sih, dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Dan kayaknya kalau hampir berapa tahun dampingin, orang yang memang santai, ya lama-lama kayaknya kebawah juga. Dan dia kayaknya, oh yaudah kalau Pak Jokowi santai, aku kayaknya santai-santai aja. Itu kayaknya yang terbesar di situ. Jadi bukan arahan dari kita, bahkan dia pakai hoodie itu pun juga, gue yakin karena arahan, istilahnya bukan arahan yang gimana, istilahnya nih cobain dong, terus di foto gitu. Jadi bukan yang istilahnya, dia dibuatnya seolah-olah kayak gitu. Ya pokoknya emang lagi pake, lagi dingin, nih ada. Pas rame lagi. Anaknya kan designer bro. Bener-bener. Ini yang ngedesain anaknya. Jadi anaknya kayaknya nih, mau ngeliat gimana di foto, upload lah. Rame banget. Rupanya rame. Jadi bukan arahan karena mikir ini bakal rame. Kita justru kaget kok sampai sekarang, masih diomongin gitu. Ada apakah dengan hoodie dan Pak Prabowo gitu. Sampai banyak minta hoodie-nya loh. Boleh pesen di mana. Jujur, itu banyak banget yang, Sar belinya di mana. Aku langsung harus nanya yang buat. Eh, kapan jadinya ini pada nanya. Pada nyariin, ya. Oke. Nah, kembali lagi soal Capres dan Cawapres. Ini kayaknya udah 30 menit. Mohon maaf ya, lanjut. Bicara soal Capres dan Cawapres nih. Tentu kalau Pak Prabowo maju, nggak mungkin nggak ada pendamping. Karena kan butuh sosok Cawapres. Iya. Di satu sisi kita tahu, Green Rest sedang berkoalisi dengan PKB. Makanya membentuk Koalisi Indonesia Raya. Nah, tapi kan sampai sekarang... Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya, sorry. Tapi di satu sisi kayaknya belum ada pengumuman resmi soal Caimin, Pak Mohamie Iskandar, yang akan menjadi Cawapres. Nah, boleh nggak, Mbak Sarah? Mungkin spill dikit ke Sobat Medcom. Sebenarnya pembicaraan Cawapres-nya Pak Prabowo ini seperti apa sih dinamikanya? Belum ada deklarasi, belum ada penyampaian, karena belum ada keputusan. Kita aja yang di dalam, mungkin kayak gini. Kita lihat dong dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Hamina satu jam aja juga bisa berubah, Bro. Betul. Ya, kayaknya. Jadi, dan itu bukan hanya di kubu kita, itu memang dimanapun juga bisa terjadi. Namanya politik. Jadi, ya mohon kesabaran aja dari teman-teman semuanya, bahwa memang pasti di waktu yang dekat, itu pun juga kenapa kemarin kan baru aja pertemuan juga, karena mereka menyadari, ini waktunya udah lumayan dekat loh. Walaupun tadi dibilang ini kan masih belum pencoblosan. Eh, di tahun-tahun sebelumnya setahun sebelumnya juga udah pada jalan. Kali ini tinggal hitungan bulan, masih belum. Dan nanti bakal ketat banget waktunya, timelinenya. Cuma dua bulan kalau nggak salah. Ya, kampanye dipimpit ya soalnya. Jadi, ya kita dengan sabar aja, kita melihat, tapi sebenarnya belum ada kepastian siapa. Apakah itu Cak Imin, apapun juga yang lainnya, nama-namanya banyak. Oh. Saking banyaknya harusnya kita happy. Kita harus happy. Karena artinya ada putra-putri terbaik bangsa Indonesia banyak sekali yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi cawapres. Oke. Kalau secara khusus, belum ada deklarasi cawapres. Tapi kalau gitu, secara umum deh, sebenarnya menurut Mbak Sarah sendiri, sosok kriteria pendamping Prabowo yang tepat itu seperti apa sih Mbak Sarah? Itu agak... Panjang juga ya nih? Jadi saya, oke. Se-simple, satu, memang secara kepribadian menurut aku harus melengkapi. Beliau kan, again, bukan tipe yang istilahnya bisa benar-benar kebawah segala macam. Ya, namanya juga beliau sekarang pun juga masih menjabat sebagai menhan. Betul. Jadi harus ada yang memang bisa keliling gitu loh. Dan karena waktu yang sangat ketat ini, istilahnya kan kalau waktunya kayak gitu itu mungkin cuma satu provinsi saat perhari gitu loh. Jadi hitungan secara itu aja aku udah mikirnya pragmatisnya harus yang memang bisa menyimbangi itu. Jadi di mana Pak Prabowo kesini dianya harus kemana? Kayak gitu loh. Yang kedua, itu kan secara kepribadian dan secara tenaga juga harus ada yang beliau tenaganya sih my goodness gitu ya. Buat dia aja kayaknya yang bawahnya udah harus bawa tolak angin, bawa whatever gitu kan. Antangin segala macam gitu. Dia semangatnya luar biasa tapi tetap harus ada yang bisa mengimbangi. Kepribadian pun juga harus yang mengimbangi. Istilahnya ya apapun itu artinya pokoknya pasti adalah formulanya. Peta politik juga penting. Bukan hanya dari segi partai politik karena koalisi itu penting. Betul. Ya kan? Kita adalah salah satu partai yang tetap harus berkoalisi untuk mengajukan capres-capres. Koalisi itu sangat penting karena bukan hanya koalisi kitanya akan mempengaruhi semua petanya. Dan juga menurut aku sosok yang harus jadi kalau tadi kan membawa koalisi gitu ya disepakati lintas berapa partai. Tapi juga peta geografis. Itu juga kita gak bisa menampis itu. Pasti semua tahu bahwa ada daerah-daerah yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa memenangkan Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman yang di luar Jawa itulah realitanya. Dan apa ya mudah-mudahan teman-teman di luar Jawa juga bisa menyuarakan sebenarnya di antara semua ini mana yang sebenarnya klop di hati mereka. Itu kayak gitu tuh. Jadi yang bisa mewakili itu semua. Sosoknya siapa masih belum tahu. Masih belum tahu. Tapi harus bisa aku secara pragmatis aja lah. Karena kalau misalkan secara subyeknya semua juga punya pilihan masing-masing gitu kan. Oke. Nah Sobat Medkom kalau tadi kita udah bercawapres dan bercawapres-cawapres Ria sekarang aku pengen fokus ke Mbak Sara nih. Kan Mbak Sara memiliki peran yang cukup banyak nih. Ada seorang ibu ada seorang istri ada juga fokus di politik sebagai ketua umum pidar. Tapi mungkin Sobat Medkom juga mungkin ada yang baru tahu bahwa Mbak Sara juga seorang aktor nih. Nah yang terdekat adalah main teater Ria. Nah Mbak Sara boleh dong selain tadi kita bahas politik sedikit bicara soal Ria dan juga kalau misalkan Sobat Medkom pengen nonton atau pengen lihat gimana sih caranya soal apa Ria ini Mbak Sara? Ria ini Ria dari jembatan Ancol. Nah kalau udah denger dari jembatan Ancol kan pasti. Jadi kalau buat yang tinggal di Jakarta biasanya apalagi udah zaman-zaman dulu tuh ya. ada apa namanya sinetron yang ya kan? Tapi kan namanya berbeda tuh kalau dulu ya. Jembatan Ancol berbeda. Pokoknya si manis dari jembatan Ancol. Ini sebenarnya berkaitan dengan urban legend itu. Legenda urban yang terjadi waktu awal yang akhirnya muncul lah si manis dari jembatan Ancol. Tapi kita ngambil twist yang berbeda. Ini sebenarnya produsernya Tehap Isalma. Jadi ini memang dari Titimangsa Foundation. Dan Arya dari jembatan Ancol ini ada Chelsea Islan. Dia yang memerankan Arya. Ada Miktatambayong yang menjadi kayak sisterhood. Karena ini memang sebenarnya mencerminkan sisterhood dari zaman yang lalu dengan zaman yang sekarang. Jadi twistnya seperti itu. Itu aja spill yang gue kasih ya. Terus ada Aryo Bayu. Ada Gusti Pratama dan ada saya dan ada teman-teman yang lainnya juga. Ya kita ini bisa dikatakan mungkin pertama kalinya horror on stage. Oke. Nah soal rencana ke depan Mbak Sarah nih. Apakah akan nyalek lagi Mbak Sarah? Aku emang nyalek lagi Insya Allah. Di Dapil mana nih? Ngomong-ngomong kan sebelumnya di Jawa Tengah terus ke DKI 3. Dan aku balik sekarang di DKI 3. Di Jakarta Barat Jakarta Utara Kepulauan Seribu. Ya mungkin karena satu memang harapannya aku masih bisa ya itu kan Dapil Neraka ya bisa dikatakan ya. Cukup sulit sih. Tokoh-tokohnya banyak yang maju di situ gitu ya. Ya Alhamdulillah aku diberikan kepercayaan dari partai untuk bisa menjadi vote getter di situ. Ya harapannya bisa kembali lagi ke DPR untuk mewakili suara anak muda perempuan dan anak khususnya. Berarti bakal ke komisi 8 lagi Mas Sarah? Itu masih belum tahu sih jujur aku soalnya sejak sekian tahun yang lalu terakhir di DPR kan 2019 gitu aku 5 tahun udah di komisi 8 waktu itu. Jujur aku mau aku udah banyak belajar hal lain mungkin aku mau eksplorasi di bidang-bidang yang lain atau bahkan mau fokus ke hal-hal lain itu aku masih lihat dulu tapi pasti masih memperjuangkan untuk perempuan dan anak pasti. Oke Sobat Medkom gak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Sarah rasa-rasanya kayaknya setengah jam gak akan cukup nih mungkin dua jam juga bahkan gak cukup tapi sayang banget nih karena kita dibatasi oleh waktu supaya kalian juga gak bosen iya tentunya sebagai anak muda nih Sobat Medkom nah tapi sebelum kita berpisah boleh gak nih Mbak Sarah mungkin menyampaikan harapan dan juga pesan bagi anak muda khususnya mungkin supaya mereka juga terlibat karena sekali lagi Sobat Muda ini adalah subjek bukan hanya objek silahkan Mbak Sarah untuk anak-anak muda Indonesia karena kita adalah mayoritas populasi Indonesia saat ini kalian harus menyadari kekuatan yang kalian miliki kita sih karena gue juga termasuk bro iya kita semua-semuda harus menyadari kekuatan yang kita miliki artinya dengan kekuatan itu kita juga punya tanggung jawab tanggung jawabnya apa jangan sampai kalian menyianyikan kekuatan yang kalian miliki terutama untuk memilih pemimpin seperti apa yang mau kita miliki ke depannya jadi masa depan seperti apa sih yang akan kita warisi itu kalian punya kesempatan kesempatan dimana voice kalian suara kalian itu akan dihitung kalau kalian goldwood kalau kalian memilih untuk cuci tangan ya artinya kalian cuci tangan terhadap masa depan bangsa ini kalian gak terlibat kalian gak jadi bagian dari sejarah Indonesia untuk ke depannya jadi jangan lupa 14 Februari 2024 pastikan suara kalian dihitung jangan sampai nanti ada yang terjadi yang itu malah menyianyikan suara kalian so pastikan kalian hadir di TPS hari itu oke thank you Mbak Sara buat pesannya jangan lupa itu dicatat dan juga diterapkan sebat medkom jangan sampai goldwood karena masa depan Indonesia dimulai dari hari ini nah Mbak Sara seperti sesi puncak dari Kepo Medkom biasanya kita main time capsule dengan narasumber jadi Mbak Sara nanti akan menerima sepucuk kertas isinya ada 3 pertanyaan nih nah 3-3 nya merupakan prediksi Mbak Sara pertanyaan pertama adalah prediksi Mbak Sara soal pemenang di 2024 prediksi kedua adalah kejutan apa yang akan terjadi di 2024 dan terakhir adalah prediksi Mbak Sara di 2024 mungkin akan jadi apa atau berada di mana atau sedang ngapain nah nanti setelah Mbak Sara menulis kita akan masukkan ke amplop dan nanti kita akan tutup dan baru dibuka pada 2024 bersama-sama dengan narasumber Kepo Medkom lainnya dan itu bakal seru banget karena pasti akan ada cross jawaban ada yang bener ada yang salah ada yang kaget dan itu nanti baru kita akan buka di 2024 boleh Mbak Sara ya kita main time capsule ini gak bisa terlalu narsis dong kalau gitu gak apa-apa Mbak Sara kan kejutan ya silahkan Mbak Sara kejutan buat orang lain gitu oke 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 oh apa nih ya kasih waktu ntar silahkan Mbak Sara oke oke kira-kira yang ini yang paling gampang dulu lah ya boleh yang sekiranya lebih gampang menjawab dulu oke ya kan prediksi di atas prediksi siap selesai oke jadi sobat Mbak Sara sudah selesai menuliskan prediksi dan seperti biasa kita akan simpan dan nanti baru akan dibuka pada 2024 dan akhir ke atas sampai juga kita di puncak acara sekali lagi terima kasih Mbak Sara buat waktu dan kesempatannya di tengah kesibukannya terima kasih Mbak Sara mau lo meluangkan waktu buat sobat MADCOM di Kepo MADCOM oke sekian dulu sobat MADCOM untuk Kepo kali ini sampai jumpa di Kepo MADCOM berikutnya saya Tuh Evolutifan dan berserta crew yang bertugas pamit undur diri bye-bye